Intro Sudah berjuang keras melakukan berbagai cara, tapi kamu tetap saja tidak berhasil? Akhirnya, kamu mentok dan kehabisan ide. Saat membiarkan dirimu tenggelam dalam kondisi ini, kamu akan semakin sulit menemukan sisi positif dari keadaan saat itu. Saat hal tersebut terjadi, terpuruk dan menyesal tidak akan membantu apa-apa. Walaupun hati terasa berat untuk membuka harapan, kamu wajib memaksanya untuk kembali pada jalur yang tepat. Saatnya kamu lebih tenang dan berpikir positif. Tarik nafas dalam-dalam dan coba lakukan lima hal berikut ini. Yang pertama, mundur selangkah. Terus melangkah ke depan adalah cara terbaik untuk mencapai garis finish. Melihat jauh ke depan adalah caramu menghadirkan semangat dalam diri. Namun, terkadang dalam kondisi yang tidak ideal, kamu dituntut untuk bersikap sebaliknya. Saat proses yang kamu lakukan justru tidak membuatmu semakin berkembang, kamu wajib menghentikan langkah dan lakukan kompromi. Setelah hatimu lebih tenang, mundur selangkah dan renungkan kembali. Pikirkan kembali tujuan yang ingin kamu raih. Apakah seluruh proses yang kamu lalui sudah tepat menuju tujuan yang telah kamu rencanakan? Mundur selangkah tidak berarti kamu akan tertinggal. Justru dengan mundur selangkah, kamu bisa melakukan ribuan langkah di waktu berikutnya dengan rencana yang lebih matang. Yang kedua, Buat goals baru. Terkadang, goals yang kamu tentukan di awal tidak didasari oleh analisis tepat tentang bagaimana proses itu akan kamu jalani. Namun, dalam perjalanan kamu baru menyadari bahwa tujuan atau goals yang kamu tetapkan di awal ternyata tidak tepat. Bukan lagi waktunya menyesali. Kamu wajib segera membuka mata. Sebelum waktumu habis untuk meraih sesuatu yang tidak tepat. Saatnya menyusun kembali rencana baru. Kembali renungkan dan pikirkan dengan baik goals yang terbaik untukmu. Dan paling tepat untuk kebahagiaanmu. Bangun kembali semua harapan dan obsesi yang sempat samar menjadi sebuah tujuan yang pasti. Yang ketiga, Evaluasi. Seluruh proses telah kamu lakukan dengan baik. Seluruh tahap telah kamu selesaikan dengan sempurna. Namun, hasilnya juga kurang maksimal. Ini adalah waktunya kamu melakukan evaluasi atas pilihanmu. Evaluasi dalam setiap tahapan akan membatasimu dari proses yang sia-sia. Melakukan evaluasi rutin di setiap langkah membuatmu bisa memanfaatkan seluruh waktumu lebih efektif dan efisien. Lebih dini mengetahui proses yang kurang tepat, kamu bisa lebih cepat mengatur langkah. Yang keempat, catat progres. Setelah menyelesaikan setiap langkah dan kamu telah melakukan evaluasi, saatnya kamu mencatat sejauh mana progres yang telah kamu dapatkan. Pastikan semua proses yang kamu lalui adalah rute yang tepat menuju tujuanmu. Namun, jika kenyataannya tidak sesuai harapan, kamu wajib meneliti bagian yang tidak bisa kamu lakukan dengan maksimal. Cara ini, membantumu untuk bisa terus berada di jalur, menuju tujuan yang kamu ingin raih. Menuliskan progres akan membantu untuk mengapresiasi dirimu. Hal tersebut juga membantu kamu menjaga semangat, agar konsisten di jalur yang sudah ditentukan. Yang kelima, minta saran pada seseorang yang kamu percaya. Ada masa di mana kamu benar-benar kehilangan ide untuk melakukan sesuatu. Kamu berusaha segala cara, tapi tetap saja, seperti kamu bukanlah orang yang berharga lagi. Solusi terbaik adalah mengajak seseorang untuk sharing. Ajak seseorang yang anggap kamu sebagai mentor, guru, atau penasehat terbaik. Kamu juga bisa mengajak seseorang yang kamu jadikan panutan, dan dewasa menyikapi setiap permasalahanmu. Semakin dia mengenalmu, maka ia lebih tahu apa yang kamu butuhkan dari sisi yang berbeda. Sisi yang tidak bisa kamu lihat. Kehabisan ide atau mentok adalah hal yang wajar. Kondisi ini biasanya muncul saat kamu berada di titik paling lemah dan lelah. Akhirnya kamu sulit berpikir positif, dan melihat semuanya hanya dari sisi negatif yang membuat kamu kehilangan harapan. Coba lakukan lima hal ini. Semoga perjalananmu sukses, dan lanjutkan perjalananmu. Salam hebat, luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!